Saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kapling C1. KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan IDKS dan HT untuk hadir di gedung merah putih KPK dan menghadap tim penyidik.